Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Realme 5i dengan kasus terkunci akun Google atau FRP nya kita akan coba untuk bypass dengan metode yang paling mudah tanpa menggunakan komputer sebetulnya tadi sudah kita coba untuk menggunakan spesial kode bintang pagar 813 pagar tetapi tetap tidak bisa maka disini kita akan gunakan metode lain sebelumnya untuk yang sudah tersambung ke wifi bisa diputuskan dulu wifi nya kita bisa hapus jaringan wifi nya karena kita akan menggunakan data seluler jadi teman-teman silahkan siapkan kartu SIM yang ada paketan datanya disini aku menggunakan telkomsel ya karena sinyal yang paling memungkinkan di daerah tempat tinggal gue adalah telkomsel kartu lain susah sinyalnya oke kita pasang kartunya pada ponsel Realme 5i yang akan kita bypass akun Google nya kemudian kita tunggu sampai muncul sinyal datanya bukan hanya data seluler tetapi harus muncul sinyal datanya harus muncul 4G seperti ini kemudian kita setup ponselnya sampai ke halaman aduh kok malah mati ini infonya padahal tadi baterai masih 70% ya kita coba untuk nyalakan ponselnya oke sudah nyala kita tunggu sebentar sampai masuk ke tampilan selamat datang oke masih loading dan ternyata kok mati lagi wah ini berarti ada masalah dengan baterainya entah baterai atau fuse nya nanti kita cek lebih lanjut sementara kita gunakan kabel data dulu aja biar baterai dalam posisi terisi ya jadi ponsel di posisi charging mode kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan pengisian data baru kita nyalakan ponselnya mudah-mudahan nanti tidak mati ya oke langsung aja kita tekan tombol power untuk menyalakan ponsel ini dan kita ulangi lagi untuk mem-bypass akun google pada realme 5i kemungkinan ini fuse nya ya nanti coba kita cek lagi lebih lanjut kalau fuse nya yang bermasalah tinggal kita uri-uri aja oke masih di logo realme putih kemudian berganti ke boot animasi logo realme kita tunggu sebentar sampai masuk ke tampilan pilih bahasa ya kebetulan untuk tampilan UI nya ini mirip dengan OPPO bedanya color OS dan realme UI kita pastikan lagi sinyal data sudah muncul pada ponsel ini oke 4G sudah nampak kemudian kita pilih berikutnya kita pilih selanjutnya berikutnya dan pastikan pada bagian menggunakan data selulernya aktif jika belum aktif silahkan geser ke kanan kemudian kita berikutnya dan pada sambungan dengan wifi kita pastikan sinyal data muncul kemudian kita pilih menu lewati sampai di halaman asisten wifi kita lepaskan lagi kartu SIM nya jadi fungsi kartu SIM ini untuk melewati halaman pilih jaringan wifi jadi harus ada paketan datanya setelah kita lepas maka sinyal data tentu saja akan hilang kartu SIM tidak terbaca lagi lalu tinggal kita setup saja ponsel ini sampai ke tampilan menu bagaimana guys cukup mudah kan untuk bypass FRP akun google nya metode ini bisa kita gunakan untuk realme ataupun oppo dengan versi android dan versi keamanan yang sama dengan ponsel yang aku bypass ini kita cek dulu ini adalah realme 5i kemudian untuk android nya masih menggunakan versi 10 dengan realme UI versi 1.0 oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati